halo jumpa lagi sekarang kita akan mewarnai ini ya saya akan mewarnai pantai sebelumnya tapi saya peringgung untuk kertas mewarnainya kita akan mewarnai menggunakan crayon dan sudah saya siapkan dan jika perlu bisa menggunakan pensil atau penghapus nah ini gambar yang sudah saya siapkan saya cari searching ya di internet kemudian gambarnya bisa di print atau boleh juga dibuat manual menggunakan tangan menggunakan pensil boleh nah ini untuk mataharinya saya pakai warna warna orange tua kemudian kuning dua buah kuning ya kuningnya yang tua dan yang muda untuk bagian langitnya bagian bawah ini saya pakai warna biru tua kemudian biru tua yang agak muda nah disini di bagian atasnya ini saya buat pola-pola pola untuk ke hasil akhir nanti tuh agar menyerupai awan Nah setelah biru yang tadi itu kemudian kita buat gradasi dengan menggunakan warna biru yang lebih muda yang terakhir menggunakan warna putih supaya terlihat bentuk-bentuk awannya walaupun tadi di awal tuh kayak acak-acakan ya tapi di akhirnya itu mirip mirip lah menyerupai ya menyerupai awan namun kalau kalian punya trik lain punya cara lain bisa diekspresikan ya di dalam gambarnya nah ini untuk pohon kelapanya dimulai dengan warna tua kemudian muda dan lebih muda lagi di bagian atas saya gunakan warna lebih muda karena memang yang lebih banyak terkena sinar matahari begitupun untuk bagian pantai menggunakan warna coklat muda kemudian krem tua yang terakhir itu menggunakan warna putih menggunakan warna putih supaya apa supaya terlihat ya kan pasir itu kan warnanya itu coklat cuman kalau coklat itu hampir mirip kayak krem jadi nggak nggak mirip kayak tanah ya jadi saya sengaja gunakan warna coklat dua tua eh sengaja menggunakan warna coklat yang muda banget kemudian yang terakhirnya pakai putih agar warnanya menyerupai pasir nah ini papan selancar saya gunakan tiga warna yang berbeda dimana yang masing-masing warnanya itu dimulai dengan warna gelap kemudian terang dan yang lebih terang supaya terlihat ada gradasinya untuk bagian pantai saya gunakan warna hijau hijau toska yang kemudian saya campur dengan warna biru muda dan yang terakhir warna hijau hijaunya itu hijau yang muda banget jauh apa ya ini ya hijau min atau hijau apa ya saya kurang tahu ya kalau untuk eh nama warnanya yang jelas itu hijau yang hijau itu hijau yang muda banget nah kemudian untuk perahu gunakan warna yang lebih muda karena untuk memberi kesan bahwa kalau perahu itu jauh nah disini menggunakan coklat yang tua kenapa yang tua banget karena ini kan deket kita lihat itu kan pemukaannya tuh deket ya dengan mata kita jadi saya gunakan warna yang tua agar jelas karena memang jelas terlihat mata sedangkan yang untuk jauh itu menggunakan warna yang lebih muda karena kalau kita lihat yang aslinya juga terlihat kalau warna yang lebih jauh itu makin jauh makin buram nah terakhir finishing supaya tegas warnanya saya gunakan pensil kaca untuk mempertebal garis yang tadi sudah tertimpa krayon digarisin tepi-tepinya seperti ini sehingga warnanya muncul nah dan terlihat menonjol kalian bisa belajar ya ini step-by-step atau print gambarnya boleh cari sendiri gambarnya kemudian bisa dilihat dan diikuti cara-caranya seperti disini gunakan warna yang tua muda kemudian yang lebih muda nah ini udah selesai ya buat kalian yang mau belajar selamat mencoba dan tetap semangat ya